Halo 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 selamat datang lagi di Banjar Cosplay, cosplaynya orang Banjar Oke guys, hari ini aku mau bikin weapon cosplay Komamura Sajin Seperti ini penampakannya guys Oke, kalau penasaran bagaimana cara bikinnya, sebelumnya intro dulu Oke, sekarang proses membuatkan pedang Komamura Sajin Pertama, aku bikin dulu pola ya dari kayu ya Seperti ini, aku bentuk dulu seperti pedang Komamura Nah, seperti ini, aku gergaji dulu Terus, aku amplas guys Nah, bisa juga kita pakai mesin gerinda ya, lebih cepat bekerjanya Nah, seperti ini dibentuk, terus diamplas yang rapi ya Tapi ini kurang rapi ya, harus diamplas lagi atau di gerinda lagi Oke, kalau total panjangnya aku 100 cm guys Ini mesinnya ya, yang biasa aja aku ya Oke, bagian gagang itu sekitar 30 ya 30 cm Oke, ini adalah aksesorisnya ya Jadi terbuat dari epapom untuk busati ketebalan 5 mm Bentuk seperti pada gambar ya guys Oke, dipasang ya Nah, ini bagian pegangannya ya, atau handle-nya Ini dari busati ya guys Busati ketebalan 5 mm Seperti pada gambar ya, bentuk ya Oke, selanjutnya aku mau bikin sarung Sarung pedang cosplay Aku bikinnya disini dari papan triplek ya Terus, di bagian sisinya aku menggunakan busati ketebalan 5 mm pada gambar ya guys Nah, seperti ini Terus, kita paskan dulu pedangnya Kalau sudah pas, itu tidak terlalu, apa ya Longgar gitu ya, harus pas ya Baru kita bikinkan tutupnya ya Nah, ini adalah proses pengecatan guys Aku sini menggunakan cat semprot warna hitam Nah, ini juga bagian bawah menggunakan warna gold Oke, sebelum pengecatan cat semprot Aku biasa menggunakan cat waterproof atau no drop Selanjutnya aku mau bikin aksesoris pada gagang ya Nah, ini ya bentuknya seperti ini ya Oke, ini sudah aku cat Pull semua Tinggal aksesoris bagian gagang menggunakan pita Ini dia Sarungnya menggunakan triplek ya Pada bilah pedang menggunakan kayu Nah, ini dia pita ya Pita ketebalan, bukan tebal ya Lebarnya 1 cm Seperti, nah itu talikur Nah, ini dia ya Lebarnya 1 cm Kalau total sini kurang lebih ya Mungkin lebih ya 2 meter ya Aku melilit di sini ya Atau menganyamnya Nah, ini sekitar 2 meter Oke Supaya mereket bagian sisi-sisinya itu Aku kasih double tip guys Ya, seperti ini Tinggal dipelintir Nah, ini tinggal direkatkan ya guys Ya, bagian samping aku kasih lem ya Atau double tip Supaya setelah ditempel ke samping itu Tidak susah gitu ya Ditekan Jadi tinggal ditempel aja Supaya ini buat cosplay aja guys Supaya terlihat cantik Nah, disini aku sekali lagi Menggunakan pita ya Bukan tali sepatu ya Karena pita mengkilat Lebih asik dilihatnya Oke Seperti ini Diputar atau dipelintir 2 kali 1 dan 2 Sekali lagi Ya Nah, ini direkatkan Itu double tip ya Terlihat kan Itu double tip Lem double tip Jadi merekat ya Nah, itu merekat ya di samping Jadi lebih kuat Ya, diputar 2 kali Terus ditempel Oke, lanjutkan Menganyamnya Sampai atas Atau sampai puncak ya Terus diputar Satu Dua Nah, direkatkan bagian samping Ditekan Ya Terus diputar lagi Gampang guys Satu Dua Direkatkan lagi bagian sampingnya Oke guys Dan ini adalah Penampakan hasil akhir ya Bagian sarung Bagian sarung aku membuatnya Dari papan triplek Dan bagian tengah Terbuat dari epapom Ketebalan 5mm Dan bagian gagang Ya Gagang ini Pada aksesori Terbuat dari pita Warna merah ya Dan bagian bawah Yang hitam itu Talikur guys Nah, ini bagian aksesori Sarung gold itu Terbuat dari epapom Atau epapom Tebus hati Ketebalan 2mm Nah, seperti ini Penampakannya Dan aku cat Dengan warna Gold Cat semprot ya Oke Bagian gagang ini 30cm Ini talikur ya Talikur warna hitam Ya, gagangnya Panjangnya 30cm Dan tali kita Warna merah Nah, bagian ini Bilah ya Bilah Bilah ini Terbuat dari kayu Ini papan triflek Oke, beginilah hasilnya Aku kasih kawat sedikit ya Supaya mengikat Pada itu ya Talikur warna hitam Ini cat semprot Sekali ini aku menggunakan Cat semprot Biasanya cat minyak aja ya Oke Lebih mengkilat guys Oke teman-teman Terima kasih banget Sudah menonton Channel Banjar Cosplay Jangan lupa Bantu subscribe ya Thanks for watching Salam Cosplay